lanjut ke proses pemasangan piston untuk keringnya sudah saya pasang saat pemasangan ini perhatikan posisi tanda panah kayak gini tanda panahnya menghadap ke bawah ya ini kan kayak gini untuk Yamaha tanda panahnya menghadap ke bawah berarti posisinya kayak gini ya jangan dibalik kayak gini jangan tapi harus kayak gini tanda panah menghadap ke bawah Oke kita pasang jangan lupa dikasih oli terlebih dahulu saat pemasangan tanda panah menghadap ke bawah ya Oke segitiga menghadap ke bawah tadi kancing dan posisi ringnya selesnya kita silang satu harus disini harus disini oke sip tinggal kita pasang jangan lupa packing kasih oli di bagian pistonnya sini siram sama di lubang sininya ya Aduh lubang sini kita kasih oli juga biar nanti masuknya gampang oke sudah cukup kita pasang ini cara saya memasang piston caranya begini set masukkan posisi bawah dulu kayak gini Hai kemudian sambil digoyang kanan-kiri sambil dimasukkan menembek nah kan gampang Oh iya karetnya lupa di sini ada karet ini kita masukkan dulu wah melar diganti saja ya karena ini sudah longgar nih ini longgar karena efek terkena bengsin sama terkena oli eh eh untung di full setnya dapat di perpak setnya dapat oke udah eh kita masukkan lagi caranya masih sama posisi bawah dulu set kalau kayak gini jamin masuknya gampang goyang kanan-kiri nah tuh ya kita itu nggak perlu congkel-congkel si ring pistonnya tinggal di goyang-goyang aja selup nah lanjut bagian headnya pasang dulu lidah rantai ketengnya ini posisinya di atas set 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 Nah masukkan rantai keteng yang baru ya ke sana pasang di giginya oke kemudian pasang lidah yang bawah kita masukkan pastikan ini masih bener ya nggak rusak selup oke kemudian apa lagi packing packing sampai mau lupa packing packing kita masukkan pakai bus nya untuk megangin si packing ada dua atas bawah oke oke Oke, kita pasang Satu, dua Tiga, empat Kemudian Umurnya juga Set Kencangkan Lanjut ya Ini posisi mesinnya mereng Jadi kameranya saya merengin Biar nanti jatuhnya datar Biar enak dilihat aja Kita Cantelkan Jangan lupa posisi cowakan Menghadap ke depan Jadi Honda, jadi Yamaha Tetap posisi cowakan ketika masang Noken as Posisi cowakan pada Kruk as Itu harus berada di posisi depan Kemudian pasang giginya Disini ada Tanda strip Diluruskan dengan ini Segitiga ini ya Ini masih kurang lurus Apakah sudah lurus Kita lihat Oh ya, sudah lurus Kemudian Ini Knocknya Dimasukkan Kalau sudah masuk Tinggal kasih baut Ingat Ingat ya Sekali lagi Ini Pas di segitiga Kemudian cowak ini Menghadap Arah depan Menghadap ke sini Tek 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 Udah jamin bener Ini sudah pas Oke, kita kencangkan Nanti saja Kemudian kita Coba masukkan Setelan rantai keteng Nah, ini baru tinggi Setengah senti Kemarin kan Mepet banget Sip Kita baut Kita masukkan dulu Setelan ketengnya Bentuk Nah, kanan Kemudian pakingnya Jangan lupa Tutup Bautnya ada ring merah Kayak gini Oke Set Kemudian ini Kita putur sedikit Tek Tek Kemudian Ini perhatikan Lepas Nah, itu langsung kecekan Jangan lupa Pentil kecil Di atas ini Ini untuk Menutupi udara Yang keluar lewat sini Biar gak bunyi Wush Wush Kayak gitu Kalau ini gak baik enggak ada bunyinya ngos-ngos-ngos-ngos jangan lupa ya ini dikencangkan kita kencangan Hai kok lampunya mode B menceng oke kemudian masuk ke bagian magnet hai hai hai